selamat menikmati teman-teman saat ini saya telah bersama Mbak Oki Madasari seorang novelist dan baru berapa terakhir ini meluncurkan buku tentang genologi sastra Indonesia kapitalisme Islam dan perlawanan dan Mbak Oki saat ini sedang menempuh S3 atau doktoral di NUS National University of Singapore bagaimana kabarnya hari ini Mbak Oki? halo saya baik-baik terima kasih sudah didatengin ke Singapura untuk ngobrol-ngobrol soal buku saya teman-teman saat ini Mbak Oki sudah masuk di semester kedua berarti Mbak ya? baru semester kedua semester kedua dan kemarin bukunya diluncung Mbak di Indonesia iya buku saya bicara tentang buku saya ini saya langsung tunjukin ya wujudnya jadi tadi yang genealogi sastra Indonesia kapitalisme Islam dan sastra perlawanan itu sesungguhnya adalah judul judul dari buku ini ini saya luncurkan tanggal 2 Desember kemarin bertepatan dengan saya sedang di semester karena saya sedang kuliah kan dan tanggal 2 Desember itu saya meluncurkan dalam bentuk ebook jadi saya setelah melalui bermacam-macam pertimbangan saya putuskan untuk menerbitkan buku non-fiksi pertama saya yang merupakan juga buku ke-10 saya ini melalui online dan semua orang bisa mengunduh gratis rupanya itu mendapat antusiasme yang sangat besar dari teman-teman semua tweet saya yang mengabarkan tentang buku ini langsung viral lalu pada hari itu juga website saya www.okimadasari.net itu sampai tumbang karena saking banyaknya yang mengunduh gratis dan ini mungkin bisa dibilang langkah yang cukup memang baru ya karena saya menulis sebagai betul-betul profesi selama ini 9 buku kisi saya diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama menerbit terbesar di Indonesia jadi menerbitkan sebuah buku secara gratis tentu tidak diduga oleh banyak orang nah kenapa saya memilih menerbitkan secara online lalu bisa diakses gratis itu juga karena saya sangat tahu bahwa ini kan buku ilmiah jadi buku ini sesungguhnya berangkat dari tesis S2 saya di bidang sosiologi jadi saya mengambil sosiologi of ideas sosiologi of knowledge gitu dan khususnya tentang sakra Indonesia sebuah buku ilmiah kan saya tidak tidak membayangkan itu akan bisa dibaca oleh masyarakat luas awalnya saya hanya ingin agar ini bisa dengan mudah diakses oleh semua orang dan itu memang tujuan utama saya kenapa saya menerbitkan gratis agar bisa memantik diskusi agar bisa membangun diskursus agar siapapun yang membutuhkan referensi membutuhkan rujukan bisa dengan mudah mendapatkannya karena sebagai mahasiswa S3 sekarang nih saya mengalami betul ketika kita meneliti sesuatu kita kan pasti sangat membutuhkan referensi sebelumnya nah sementara kita tidak memadai keberadaan referensi di berbagai universitas juga belum tetap memadai di Indonesia jadi saya ingin memudahkan teman-teman yang memang sedang meneliti di bidang sosiologi mukutawan sosiologi ideas dan khususnya tentang sastra dan sastra Indonesia bisa mendapatkan buku ini gitu jadi begitu sekilas tentang buku genealogy of genealogy sastra Indonesia, kapitalisme, islam, dan sastra perlawanan jadi ketika saya luncurkan 2 Desember saya sambung dengan diskusi di berbagai kota dan sambutannya sangat hangat selalu penuh dengan anak-anak muda mereka betul-betul membaca dan bahkan tidak hanya ke kota-kota yang saya datangi tapi juga di banyak kota yang tanpa meneguh kehadiran saya kawan-kawan membaca buku ini dan mendiskusikannya dan itu sangat membahagiakan kan buat kita ternyata memang sebuah buku ilmiah pun tetap bisa disambut hangat oleh masyarakat ya teman-teman seperti yang sudah disampaikan oleh Mbokit tadi kalau teman-teman belum ingin tahu atau ingin membaca buku tersebut bisa mengunduh di website-websetnya Mbokit yaitu okimadasari.com .net oh .net seperti yang saya pegang ini ini teman-teman sendiri yang berinisiatif mencetaknya jadi selain kan banyak juga yang masih belum biasa membaca daring kan jadi mereka mencetaknya sendiri agar bisa enak dibaca lalu ada juga penjual-penjual buku independen yang memang menerbitkannya sendiri lalu kemudian menjual dan memang sudah saya sampaikan silahkan jika mau menjualnya jika mau mendistribusikan secara komersial tidak perlu membayar royalti karena saya betul-betul ingin agar wacana ini bisa berkembang luar agar kebiasaan untuk membaca buku ilmiah juga tumbuh agar diskusi kritis terbangun di mana-mana oke luar biasa sekali Mbokit ya teman-teman ya oke Mbokit saya sudah merangkum beberapa pertanyaan selama saya perjalanan dari Indonesia sampai pada Akne sampai ke NUS saya sangat tertarik sekali karena saya kan ngikutin Instagramnya Mbokit tuh warah ramai sekali waktu pas Mbokit main ke Malang pas saya kebetulan lagi gak ada di Malang waktu itu lagi di Jogja makanya teman-teman Mbokit saya susu ke NUS untuk sedikit bercerita tentang buku tersebut dan ada beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum pertanyaan pertama yang saya tanyakan ke Mbokit adalah gini Mbok bagaimana menurut Mbokit tentang perbedaan karya sasrat tentunya karya sasrat Indonesia baik dari pra reformasi dan pasca reformasi Mbok apa perbedaannya Mbok? iya buku ini memang berangkat dari pertanyaan yang iriplah dengan pertanyaan yang kamu ajukan itu saya berangkat dari sebuah kondisi dimana buku-buku Indonesia pasca reformasi berdasarkan pengamatan saya didominasi oleh buku-buku yang bisa dikatakan ada di dalam sampel belakang ini didominasi oleh cerita percintaan, motivasi, dan islami nah apa ini yang menyebabkannya kan saya sebagai seorang pelajar saya tergelitik dong kenapa ya setelah reformasi ketika kita itu sudah tidak ada lagi sensor ketika kita sudah bebas untuk menyampaikan pendapat ketika kita sudah tidak lagi dihantui oleh ketakutan bahwa suatu hari akan didatengin polisi siapkan dibreda dan lain-lain kok buku-bukunya malah buku-buku seperti itu nah saya berangkat dari pertanyaan itu nah dari pertanyaan itu saya kemudian melakukan penelusuran genealogis menggunakan teori yang dibangun oleh Foucault jadi saya mengikuti cara kerja Foucault Michel Foucault dari Perancis seorang teoris filosof dan pemikir sosial yang memfokuskan ide nya dalam gagasan post struktural dan dia ada beberapa cara kerja dia yang memang selalu melacak genealogisnya jadi genealogis itu kan menjawab fenomena hari ini dengan cara meneliti dari akarnya itu sederhananya apa yang dimaksud genealogis jadi mengikuti cara kerja Foucault dengan cara berpikir Foucault saya mencari jawaban kenapa dominasi buku-buku Indonesia pasca reformasi didominasi oleh buku-buku yang tadi saya sebutkan tadi percintaan motivasi religi dari penelusuran saya kemudian kan terbentanglah sejarah banyak sejarah Indonesia dan memang baik buku percintaan buku religi maupun motivasi itu ada sejarahnya sendiri ada cikal bakal yang akhirnya membentuk diskursus saat ini dan yang harus dipahami juga soal buku ini dan soal ide Foucault tentang genealogis segala realitas yang ada hari ini itu selalu dibentuk oleh kontestasi diskursus pada masa sebelumnya jadi saya tidak berbicara soal kualitas sastra saya tidak berbicara apakah ini buku sastra atau buku non sastra saya berbicara tentang dominasi jadi sesuatu bisa menjadi dominan terlepas dari bagaimanapun kualitasnya dan itu tidak bisa dipandang sebagai semata karena buku itu tapi ada konstruksi dibaliknya ada relasi antara kekuasaan dengan masyarakat ada relasi antara power dan knowledge yang dibentuk ada kontestasi diskursus yang akhirnya menghasilkan diskursus pemenang dan itu selalu terjadi di setiap masa kadang yang kalah di masa tertentu bisa menjadi pemenang di masa berikutnya kadang perubahan politik tidak serta-merta diikuti dengan perubahan diskursus ide atau diskursus buku dan itu terjadi di Indonesia hingga akhirnya terjadilah menyisakan diskursus yang ada di saat ini bisa jadi ketika kita meneliti 10 tahun lagi atau mungkin 3 tahun lagi 5 tahun lagi kalau ada perubahan dalam struktur masyarakat maka diskursusnya bisa jadi akan berubah lagi apalagi kita mengalami perubahan yang cukup signifikan banget ya Mbak ya dari yang kemarin kita baru masuk internet nah sekarang sudah bener-bener di apa namanya dibobar dengan internet bahkan di desa saya sendiri internet itu udah mudah untuk diakses apa namanya sama teman-teman yang atau teman-teman saya yang ada di desa itu nanti bisa dilihat apakah dengan adanya perubahan teknologi itu menghasilkan diskursus diskursus dominan yang baru atau hanya memang melanggengkan dan menguatkan diskursus saat ini kalau dalam tesis saya kan jelas pada akhirnya memang semuanya akan tunduk pada kapitalisme bahwa yang menggunakan label islami atau mungkin percintaan atau motivasi itu memang semuanya akhirnya bermuaranya ke situ ada masa dimana saya memberi contoh misalnya Hamka Hamka ketika dia menggunakan genre islami dia memang menggunakan itu sebagai dakwah dia harus bersembunyi dibalik cerita percintaan karena pada masa itu novel yang bernafaskan agama tidak mungkin diterbitkan oleh balai pustaka misalnya lalu saya juga memberi contoh bagaimana Helvetiana Rosha itu memberikan contoh yang sangat baik sebuah novel islami itu harus bagaimana melalui karya-karyanya ketika misalnya ga pergi dan sebagainya saya menganggap karya seperti karyanya Helveti itu masih betul-betul menyuarakan nafas islami yang sebenarnya tapi setelah itu kita kan melihat banyak karya yang dia begitu saja melekatkan label islami tapi apakah betul nafas islami ada di dalamnya kita sama-sama harus membaca ulah betul nafas itulah itu mengapa dua knew ksait terakhir ini banyak sekali novel-no novel islami percintaan yang rame di media sosial baik di Instagram ataupun di YouTube yang pada akhirnya anak-anak milenial jaman sekarang lebih tertarik Yang sasar-sasar seperti itu ya Mbak Ya itu bagian dari dominan Dominasi terbentuknya Sebuah diskursus dominannya Itu yang seperti itu Bagaimana sebuah ide bisa Mempengaruhi lebih banyak orang Bisa dibaca lebih banyak orang Dan akhirnya bisa membentuk realitas baru dalam masyarakat Mbak Kan tidak sedikit Pada akhirnya Dari karya-karya sasar tersebut Yang diangkat menjadi sebuah Karya audiovisual Atau dengan bahasan Berupa film Menurut Mbak Oki Apa pengaruh dan Apakah itu termasuk pengaruh Asi dampak yang positif ketika itu Dikonsumsi oleh generasi muda saat ini Bisa dilihat Sebagai bagian dari upaya Mempromosikan Masyarakat untuk mengenal sebuah buku Lalu kemudian membaca buku itu Tapi bisa juga Di sisi yang bersamaan Karena sudah ada filmnya Orang buat apa Baca bukunya Gitu kan Jadi Dua hal itu bisa sama-sama terjadi Nah yang harus kita lakukan Kita memberikan Diskurs alternatif Nah ini yang juga Ditanamkan dalam Investigasi Genealogis ya Bahwa Walaupun Di setiap masa akan selalu ada Diskursus dominan Tapi akan selalu ada juga Yang berusaha menantangnya Akan selalu ada alternatif diskursus yang selalu ditawarkan Apakah itu menjadi dominan atau tidak Itu hal lain lagi Nah jadi ketika ada soal Bagaimana Orang lebih tertarik pada budaya visual Misalnya daripada budaya membaca Ya gak apa-apa Tapi kita harus tetap menyodorkan Alternatif diskursus Bahwa memang membaca itu penting Untuk lebih memahami kedalaman Untuk lebih mengasah pikiran kritis Dan kalau memang kita memiliki kemampuan membaca yang baik Tapi juga sekaligus bisa menikmati sebuah tontonan visual dengan baik Kita seharusnya bisa menggunakan apa yang kita baca Untuk merespon sebuah tontonan visual dengan kritis Dengan lebih bisa melihat apa yang ada di baliknya Dengan tidak hanya tercokok oleh dogma-dogma yang disampaikan oleh bahasa tontonan visual itu Jadi pada intinya juga Buku genealogi saya ini Genealog sesta Indonesia Dan semua karya fiksi yang saya tulis Itu ingin mengajak pembaca berpikir kritis Bagaimana mereka menyikapi segala realitas dengan kritis Bagaimana mereka membebaskan diri mereka Dari segala kungkungan yang dibentuk oleh dominasi kapital Agama maupun norma-norma yang dominan dalam masyarakat Mbak, ketika kita berbicara kritis gitu Mbak ya Kita kan melihat, kata saya tadi Banyak pada akhirnya novel islami Lalu film-film yang lebih cintur islami Adakah mereka sebenarnya unsur kapitalis di belakang itu semua Karena ternyata kalau diperhatikan banyak sponsor-sponsor Yang sponsornya itu pun Kayak baju-baju yang islami Ataupun makeup-makeup yang islami Itu kan terlihat bahwa ketika kita melihat realitas budaya Realitas sebuah produk budaya itu juga tidak bisa dilepaskan dari realitas ekonomi yang ada di baliknya Jadi apa yang menggunakan label islami misalnya Ternyata juga punya kepentingan kapital Nah itu juga harus tetapi Itu realitas yang terjadi seperti yang kamu sebutkan tadi Mbak, saya ingin meminta kepada Mbak Ophi Kedahkah pesan kepada kaum milenial seperti saya Terhadap bagaimana kita membaca fenomena Baik itu karya sastra yang berupa buku tulisan Ataupun berupa audiovisual atau berupa video Jadi pesan saya sederhana saja Sederhana tapi memang ini yang menjadi substansi Kembali kepada yang tadi saya sampaikan Bahwa kita semua harus berpikir kritis Kita semua harus menyikapi segala sesuatu dengan kritis Membaca buku ini pun harus dengan kritis Membaca novel-novel saya, membaca semua novel harus dengan kritis Menikapi segala realitas harus dengan kritis Apa tandanya orang yang berpikir kritis Ketika kita membaca sesuatu, melihat sesuatu, mendengar sesuatu Kita mampu mempertanyakan itu Kita mampu bertanya Kita mampu untuk meragukan Kita tidak hanya melihat itu sebagai sebuah dogma yang ditelan mentah-mentah Itu yang menjadi persoalan kita Karena ketika kita hanya menjadikan segala sesuatu sebagai dogma yang tidak bisa dikritisi Tidak bisa didebat Itu yang akan menggiri kita pada yang namanya konservatism Dan pada akhirnya kalau dalam tatanan politik itu kan sama dengan autoritarian Jadi mari kita berpikir kritis Mari kita tidak ragu bertanya Mari kita tidak ragu untuk melihat segala sesuatu dari segitu yang pandang yang berbeda Mari kita tidak ragu untuk bersuara Walaupun kita hanya seorang diri Oke teman-teman sangat menarik sekali bukan pembicaraan kita pada hari ini Saya yakin teman-teman semakin penasaran Dan ingin membaca atau mendownload buku dari Mbak Oki ini Download ya Download ya teman-teman Teman-teman bisa mendownload di dimana Mbak? www.okimadasari.net www.okimadasari.net Saya berharap teman-teman PPITV baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri Menyempatkan untuk membaca buku ini Ini buku ini sangat keren sekali Meskipun saya belum hata membacanya Tapi saya rela berangkat dari Indonesia menuju Singapura untuk bertemu sama Mbak Oki Oke teman-teman PPITV Sampai ketemu lagi di program yang akan datang dengan tokoh masyarakat berikutnya Dan saya akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb PPITV dari pelajar untuk pelajar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.